Perampok bersenjata menembak warga yang sedang ronda saat merampok di perumahan elit di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, seorang warga mengalami luka tembak di kaki dan uang ratusan juta serta berbagai perlengkapan rumah ikut digasak. Aksi perampokan itu terjadi pada Senin pagi dini hari tadi, warga yang melakukan ronda memergoki perampok sedang menjarah rumah warga. Sontak, ia menegur salah satu pelaku, mendapat teguran itu kawanan perampok bukannya takut, justru mengeluarkan tembakannya. Akibatnya warga mengalami luka tembak dan harus dibawa ke rumah sakit. Akibat perampokan itu, warga menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pasca kejadian, petugas Polsek Cilengsi langsung melakukan pengejaran hingga ke perbatasan Bekasi dan Cianjur. Kita nggak tahu ya Pak, kita karena memang keputusan lagi di istirahat, tidur gitu. Cuman diketok sama Pak Etek ke rumah waktu itu. Jadi gitu, makanya baru saya kejadian, baru tahu ternyata baru saya hilang gitu. Kira-kira barang apa aja? Yang motor, laptop saya, sama wangkes. Saya tidur di kamar kan sama anak di rumah di sini. Nggak, 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 nggak ini sekarang, nggak sama sekali, nggak ada tempat gimana. Cuman bangun tuh kebangun.